Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Acara ini dipersembahkan oleh Halo semua selamat pagi Balik lagi nih dengan aku Jose yang hari ini selama 30 menit ke depan Akan menemani kalian dalam acara Cooking Time bersama dengan Cook & Make City by Electronic City Nah pasti hari ini teman-teman penasaran nih di episode kita kali ini memasak apa Hmm aku punya ide nih kita hari ini bikin dua menu yang benar-benar enak banget Tapi ini menunya simple aku bikin aku elevate aku level up jadi menu yang fine dining Jadi hari ini aku akan masak gado-gado roll dan menu yang kedua nanti aku akan bikin es semangka susu Habis makan gado-gado langsung ditemenin sama segernya es semangka susu luar biasa banget Oke tapi sebelumnya aku mau ngenalin lagi apa sih Cook & Make City Jadi teman-teman kalau misalkan pengen datang ke sini bisa langsung datang ke Cook & Make City yang ada di Electronic City Sudirman Atau mungkin masih penasaran dulu ada apa aja sih kegiatan kita bisa langsung lihat di At Cook & Make City di Instagram kita Nah sekarang kita akan mulai bikin menu yang pertama yaitu gado-gado roll Aku akan tunjukin dulu bahan-bahannya apa aja Yuk kita lihat dulu bahan-bahannya apa aja Kol putih 50 gram toge 1 buah wortel 2 buah timun 5 batang kacang panjang 2 buah cabai merah besar 3 lembar daun jeruk 3 siung bawang merah 1 siung bawang putih 200 gram kacang mete 2 sendok makan gula merah 3 sendok makan kecap manis Air asam jawa Dan air mineral Tahu putih yang sudah digoreng Kerupuk udang Telur Emping Dan jeruk limau Inilah bahan-bahan gado-gado roll Oke teman-teman udah tau kan bahan-bahan gado-gadonya apa aja Nah ini yang kita akan proses sekarang adalah si gado-gado rollnya dulu Nah jadi nanti kolnya ini akan aku kupas-kupas aja gak akan aku potong-potong Ini adalah sebagai kulit untuk ngerollnya Nah jadi di dalam rollannya ini nanti sudah ada isi-isi sayuran seperti kacang panjang Toge Timun Dan juga ada si wortel Mungkin buat teman-teman kayak kok gak terlalu common ya dengan isian gado-gado Seperti kalau gado-gado biasanya kan Pake ada labu siam Ada jagung Ada kentang Ya memang disini aku bikin version aku sendiri Yuk kita langsung masak aja deh Nah untuk si kolnya ini cukup kita kupas-kupas seperti ini aja Pelan-pelan Nanti ini akan kita blanch Langsung kita dapat beberapa lembar seperti ini Oke Nah udah kita copot-copot seperti ini Si sakolnya nanti kita bisa simpen Kemudian untuk si timunnya Timunnya ini Kita buang bagian ujungnya Seperti ini Oke Seperti ini ya teman-teman Kemudian tinggal kita buang bagian bijinya Nah Oke teman-teman sudah Sip Bijinya sudah kita buang Nah si timunnya ini cukup aku slice seperti ini aja Oke Atau mungkin kalau teman-teman pengen ikutin seperti aku Tapi potongannya dipis itu pun gak apa-apa Ya Jadi ini semuanya kembali ke selera masing-masing Oke Timun sudah Kemudian Kacang panjang Kalau kacang panjang ini aku mau potong agak panjang aja Gak apa-apa Kita buang ujungnya Kita potong kira-kira sekitar ya 10 cm lah Oke sudah cukup Nah kemudian terakhir si wortelnya Wortelnya kita kupas dulu Kulitnya jangan dibuang Kulitnya bisa disimpen Gunanya apa Untuk membuat kaldu Jadi kalau misalkan teman-teman ada tulang Atau kulit kentang Kulit wortel Kulit bawang bombay Itu jangan dibuang Itu bisa digunakan sebagai Mirpoa kita bilangnya Mirpoa itu tuh sebagai bahasanya tuh pengharum Dan penghilang bau dari si stoknya itu sendiri Dan sekaligus pembersih Oke Kita buang ujungnya Hati-hati ya teman-teman Oke Make sure pisau harus benar-benar tajam Kalau misalkan tajam kan enak Kita gini doang Ini udah kepotong Tapi kalau dia ada tekanan Itu bisa membuat bahasanya Sayuran kita bruce atau bengkak Jadi sayuran kita itu cepat basi Busuk Oke Nah teman-teman Timun Wortel Kol Toge Dan kacang paneng sudah ready Sekarang kita akan Lebus mereka dulu Oke teman-teman Nah ini airnya sudah mendidih Tapi gak lupa Aku selalu kalau mau ngeblunch Itu harus pakai garam Apa gunanya supaya sayuran kita tetap ada rasa Oke Ini kita garamin dulu Sekitar 1,5 sendok makan Aku kasih sedikit chicken powder Nah air sudah mendidih Yang pertama aku akan rebus si kolnya dulu Kolnya super simple Kita cemplungin aja Nah seperti ini Nah ini kita udah rebus Seperti ini Nah tapi kalau misalkan teman-teman Pengen ganti pakai rice paper Itu juga gak masalah Tinggal direndam air Kemudian si kolnya ini cukup kita shredded Seperti biasa Kita susun Gulung-gulung-gulung Selesai Nah yang ini sudah Ini bisa kita angkat Hati-hati Untuk si timunnya Aku gak akan rebus dia Jadi yang aku rebus itu Hanya Sikol Kacang panjang Wortel Dan togi pun hanya Bentarnya kayak cuman Cers angkat Ya Nah untuk kacang panjang Kita masukin Kalau untuk kacang panjang Buncis Aku bisa saranin Kalau misalkan Ngerebus seperti ini Dia udah mendidih Itu cukup sekitar 30 sampai 40 detik aja Gak perlu lama-lama Kenapa? Kalau misalkan dia terlalu lama Warnanya itu udah gak bagus Terus dia itu lembek Oke Nah ini sudah Kita angkat Kemudian Oke Ini sekitar 10 detik aja Gak usah lama-lama Ini pas banget Kalau misalkan Buat teman-teman Yang memang vegetarian Sip Nah yang terakhir Si Wortelnya Nah Ini akan kita rebus Selama sekitar 5 menit Oke teman-teman Ini sudah aku rebus Sekitar 5 sampai 6 menit Nah ini akan aku angkat Oh dia warnanya masih cantik ya Masih orange Kemerahan Jadi dia gak Warnanya itu udah gak kuning gelap Yang udah terlalu overcooked Enggak Oke Nah setelah ini Kita akan Aku ajarin gimana caranya Ngeroll si Gado-gado roll Oke teman-teman Nah ini di depan kita Semua sayurannya Tadi sudah di blanch Tapi untuk si timunnya tidak Jadi dia tetap fresh Nah sekarang aku akan Mulai ngegulung si Gado-gado nya Yaitu si Plastic wrap Nah ini gunanya untuk Ngelekatin si Gado-gado ini Tetap dia firm Dan nanti akan kita chill Di dalam chiller Minimal 1 jam Nah yang pertama Aku lakukan adalah Menyusun si Colnya ini Nah lihat ya teman-teman ya Dia udah Bahkan kita giniin aja Dia udah gak akan hancur tuh Ya Dia udah Elastis Udah Lemas Kita susun Seperti ini Nah Oke make sure Tidak ada lubang Tidak ada bolong ya teman-teman Akan aku mulai susun Si sayurannya Yang pertama Kacang panjang Kemudian Portal Di atasnya Timun Nah ini anggap aja Teman-teman tuh Kayak lagi bikin Apa ya Yang di shomai tuh Kalau misalkan teman-teman Makan shomai Kan dia ada kol yang digulung Nah dia akan mirip seperti itu Tapi bedanya Ini isinya sayuran Yang terakhir Tauge Nah Kalau sudah seperti ini Ini sudah tersusun Tadi aku udah sisain sedikit Plastik wrapnya Oke Kita gulung ke atas Tapi ini kita tahan Kita roll Seperti ini teman-teman Ujungnya Kita bentuk seperti permen Oke Nah kalau sudah Tinggal kita roll Seperti ini Supaya dia bulat Bagus Oke teman-teman Nah inilah Gano-gano roll kita lucu ya Kayak bayi Ya Nah Ini akan kita rest dulu Di chiller Oke teman-teman Di segmen berikutnya Kita akan bikin si Bumbu garegorenya So Jangan kemana-mana Tetap di cooking time Bersama dengan Cooking Back City By Electricity Everyone Can cook Pian Pian Terima kasih.